Anak muda, kamu benar-benar tidak menghormati orang. Seorang lelaki tua dari klan Semen berbicara saat ini. Lagi pula, orang-orang dari klan Semen yang baru saja kehilangan muka. Saya hanya menghormati mereka yang pantas untuk dihormati. Para PSK yang masih ingin menjaga kesuciannya, saya sudah bersikap sopan dengan tidak menamparkan mereka. Saya menasihati beberapa orang, jika ingin melakukan sesuatu, katakan saja. Jangan memasang penampilan munafik, menjijikkan. Semua orang sangat menyadarinya. Mengapa Anda harus berpenampilan menjijikkan? Apakah Anda tidak tahu bahwa itu sangat bodoh? Kincuan mencibir saat dia melihat sekeliling. Faktanya, semua orang secara alami mengetahuinya, tetapi tidak ada yang mengatakannya. Ada beberapa hal yang sangat disadari semua orang, tetapi jika mereka tidak mengatakannya, tidak ada yang berubah. Tapi sekarang Kincuan mengatakannya secara langsung, banyak orang memikirkan Daitong. Daitong adalah orang seperti itu. Burung dari bulu berkumpul bersama. Kincuan mengatakannya, tapi tidak ada yang mengatakan apapun. Saat ini, klan Semen sedang dalam dilema. Jika Kincuan mengutuk seseorang, orang pertama yang menanggung bebannya adalah klan Semen. Anak muda, bukankah orang tuamu memberitahumu bahwa tidak baik menjadi terlalu tajam? Terkadang, kamu bisa melukai dirimu sendiri. Seorang pria muda dari klan Semen berkata dengan cemberut. Dia adalah patriar klan Semen. Cukup. Kincuan memandang patriar klan Semen dan mencibir. Siapapun yang melihat senyum ini akan merasakan semacam penghinaan. Seolah-olah dia tidak menempatkan patriar klan Semen di matanya. Apakah kamu tahu apa yang paling aku benci? Kincuan memandang patriar klan Semen dan bertanya. Apa hubungan yang kamu benci denganku? Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan. Patriar klan Semen berkata dengan tidak sabar. Oh, kamu tidak punya waktu untuk mendengarkan. Mengapa kamu punya waktu untuk membuatku jijik? Kincuan mencibir padanya. Kamu, kamu, sangat baik. Menjadi fasi bukanlah keterampilan. Hati-hati dengan mulutmu. Patriar klan Semen sangat marah, tetapi dia merasa was-was. Dia tidak ingin menonjol, tetapi sekarang, pemuda ini bertindak terlalu jauh. Berat, kamu terlalu jauh. Patriar tidak ingin menurunkan dirinya ke levelmu, tapi aku tidak bisa membiarkanmu menghina patriar. Tarik garis, aku akan menerimanya. Seorang pria di samping patriar Semen berjalan keluar. Kincuan tersenyum. Bukankah lebih baik jika kamu melakukan ini lebih awal? Kamu sudah lama mengomel, membuat dirimu tampak begitu mulia. Ambil ini. Pria itu tidak ingin berbicara dengan kincuan lagi. Dia takut dia akan marah sampai mati. Pedang cepat. Pria ini memegang pedang cepat. Dia sangat cepat. Bahkan kincuan saat ini merasa bahwa dia sangat cepat, seolah-olah dia tidak ternoda oleh debu. Mata ilahi emas. Salah satu kemampuan kuat dari Golden Divine Eye adalah dapat melihat lintasan gerakan. Seolah-olah menurunkan kecepatan target sebenarnya meningkatkan kecepatannya sendiri sementara kecepatan pihak lain tetap sama. Kecepatan kincuan sudah sangat cepat, dan pedang cepat lawan hanya membuat mata kincuan berbinar. Namun, pedang cepat yang bisa membuat mata kincuan berbinar pasti memiliki sesuatu yang istimewa. Lebih cepat. Kincuan mengeluarkan palu pedang dewa penempaannya. Kemudian, lingkaran cahaya samar melintas di tubuhnya dan aura besar muncul, seolah-olah seekor binatang tidur telah terbangun. Mengaum. Palu pedang di tangan kincuan tiba-tiba hancur. Itu bersinar dengan cahaya kemasan seperti gunung emas kecil, cepat dan ganas. Pria itu bahkan tidak punya waktu untuk berpikir sebelum dia merasa seolah-olah dia telah ditabrak gunung kecil. Kemudian, dia tidak tahu apa-apa. Pat. Pria itu jatuh ke tanah dan tidak bergerak sama sekali. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, dan tidak diketahui apakah dia sudah mati atau tidak sadarkan diri. Sekitarnya sunyi. Pertama kali mungkin merupakan keberuntungan kincuan, tetapi apakah kali ini masih beruntung? Dari tiga gerakan berturut-turut sebelumnya, banyak orang bisa melihat betapa kuatnya kincuan. Kali ini, mereka sekali lagi merasakan aura yang menakutkan dan kejam. Banyak orang mundur sekali lagi, dan ada juga banyak orang yang menyimpan rencana kecil mereka di dalam hati mereka. Seorang pria muda dengan potensi tak terbatas, ketinggian seperti apa yang bisa dia capai dalam sepuluh atau puluhan tahun. Hanya memikirkannya membuat hati mereka menjadi dingin. Kecuali jika mereka membunuh pemuda ini hari ini, sikap banyak orang tanpa sadar telah berubah. Kincuan memandang kepala klansimen dengan senyum di wajahnya. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kepala klansimen memandang kincuan dengan ekspresi tidak pasti. Senyum kincuan yang tenang dan acuh-ta'acuh membuat hatinya menjadi dingin. Dia bukan orang bodoh, dan dia tidak merasa malus seperti sebelumnya. Ayo pergi, kepala klansimen berkata dengan lembut. Tidak lagi cocok untuk tinggal di sini, tetapi tidak sampai membuat keadaan menjadi canggung, jadi pergi adalah pilihan terbaik. Mundurnya klansimen yang tiba-tiba membuat banyak orang tidak bisa mengerti. Lagipula, klansimen adalah eksistensi kedua setelah sekte keajaiban surgawi di kota Nanyuan. Sekarang kepala klansimen tidak bergerak, beberapa tetua di klan juga tidak bergerak dan langsung mundur. Ini membuat beberapa kekuatan di kota Nanyuan yang ingin mencoba dan bentrok dengan sekte keajaiban surgawi berubah pikiran. Di hadapan kekuatan paling kuat di kota Nanyuan, seorang pemuda berdiri diam. Ini semacam kemuliaan, dan itu cukup beredar di kota Nanyuan. Pada dasarnya, tidak ada yang akan keluar dari kota Nanyuan. Sekarang, suasana berangsur-angsur berubah menjadi lebih baik, dan banyak orang mulai berbicara tentang kebaikan sekte surgawi. Kincuan adalah wakil ketua sekte dari sekte surgawi, dan masa depan sekte surgawi tidak terbatas. Prasyaratnya adalah Kincuan masih hidup. Nyatanya, orang-orang yang datang ke sini bukanlah orang bodoh. Hanya saja pada awalnya karena manfaat, dan sekarang masih karena manfaat. Banyak orang mengambil inisiatif untuk duduk. Tantai Huangqing tersenyum dan menatap Kincuan. Dia tidak perlu memikirkan apapun saat berada di sampingnya, dan sepertinya tidak ada yang bisa membuatnya bingung. Kincuan melihat Tantai Huangqing sedang menatapnya, jadi dia berjalan mendekat. Pria berbakat dan wanita cantik. Nyatanya, tatapan banyak orang tertuju pada mereka berdua, jadi semua yang mereka lakukan berada di bawah pengawasan banyak orang. Oleh karena itu, keduanya tidak terlalu mesra, namun juga tidak terlalu terasing. Mereka hanya tersenyum dan mengobrol. Adegan Rama ini membuat banyak orang iri. Aku sangat lelah. Kamu harus memberiku kompensasi malam ini. Kincuan tersenyum dan berkata dengan lembut. Wajah Tantai Huangqing berubah sedikit merah, dan dia memelototinya, kompensasi apa yang saya butuhkan. Tatapan Kincuan menyapu melewati dadanya. Ada puncak begelombang di sana, dan bentuknya sempurna. Sekilas saja membuat orang merasa seperti mereka tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar. Klan Serigala Merah dari kota Serigala Surgawi telah tiba. Suara ini segera menarik perhatian banyak orang. Mereka terkejut. Kota Serigala Surgawi jauh lebih besar daripada kota Nanyuan. Kedua kota itu tidak berada pada level yang sama, dan klan Serigala Merah Tua adalah penguasa kota Serigala Surgawi. Mereka di sini. Orang-orang dari kota Serigala Langit ada di sini. Seorang lelaki tua berkata dengan acuh tak acuh. Kamu benar. Orang yang datang adalah Tuan Muda Serigala Merah. Kata orang tua lainnya. Akan ada pertunjukan yang bagus hari ini. Tuan Muda Serigala Merah bertekad untuk mendapatkan posisi guru Sekte Surgawi, dan Kincuan ini pasti akan melawan sampai akhir. Sekarang kamu mengatakannya seperti itu, hari ini mungkin sangat menyenangkan. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar ini, mata mereka berbinar, dan mereka melihat ke gerbang dengan antisipasi. Setelah beberapa saat, sekelompok orang tiba. Pemimpinnya adalah seorang pemuda, seorang pemuda, bukan pemuda. 1362. Pria itu berjalan dengan gaya berjalan anggun dengan kepala terangkat tinggi dan dada membusung. Wajahnya seperti batu giyok, matanya seperti bintang, kulitnya sangat putih, dan dia terlihat anggun dan tenang. Ditambah dengan jubah bela diri merahnya, dia memiliki persona yang menyihir. Sky Wolf City, Tuan Muda Scarlet Wolf Klan dari Scarlet Wolf. Dia memandang Tantai Huangqing. Meskipun Kincuan dan Tantai Huangqing berada tepat di sebelah satu sama lain, Tuan Muda Serigala Merah ini sepertinya tidak melihat Kincuan. Saya, Tuan Muda Serigala Merah, di sini hari ini untuk melamar Dewi Tantai. Mulai sekarang, Anda akan menjadi istri resmi saya. Saya berjanji akan selalu begitu. Tidak peduli berapa banyak wanita yang saya miliki di masa depan, posisi istri resmiku akan selalu menjadi milikmu. Tuan Muda Serigala Merah memandang Tantai Huangqing dan berkata dengan lembut. Lingkungannya sunyi senyap, tidak ada yang berbicara. Kincuan juga tertegun. Dia memandang Tuan Muda Serigala Merah seolah-olah dia sedang melihat seorang idiot. Nyatanya, sebagian besar orang di sekitarnya sama sekali tidak menganggapnya lucu. Klan Serigala Merah dari kota Serigala Surgawi terlalu kuat. Keluarga Tuan Muda Serigala Merah sangat termasyur sehingga tidak ada yang berpikir untuk iri. Kesenjangannya terlalu besar. Selain itu, Tuan Muda Serigala Merah tua juga seorang jenius. Tantai Huangqing tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak menatapnya lagi setelah meliriknya. Sebaliknya, dia menatap Kincuan dengan senyum di wajahnya. Kincuan kemudian berkata, dari mana orang bodoh ini berasal. Mainkan telurmu. Apakah otakmu terisi air? Kamu menyemburkan kotoran. Saat Kincuan berbicara, lingkungan yang sunyi menjadi lebih sunyi. Itu sangat sunyi sehingga Pindrop bisa terdengar. Kemudian, lingkungan menjadi hidup. Sebenarnya, tidak ada yang ingin melihat Tuan Muda Scarlet Wolf berhasil. Itu akan membosankan. Mereka ingin melihat bentrokan antara Kincuan dan Tuan Muda Serigala Merah. Tuan Muda Serigala Merah tertegun. Dia memandang Kincuan dan bertanya dengan serius, Apakah kamu berbicara tentang aku? Ya, aku sedang membicarakanmu, idiot. Kincuan menganggup dan berkata dengan serius. Menarik. Apakah kamu tahu siapa aku? Tuan Muda Serigala Merah tersenyum dan bertanya. Kincuan tersenyum, saya tidak tertarik pada laki-laki. Aku Tuan Muda Klan Serigala Merah Kota Serigala Langit. Kata Tuan Muda Serigala Merah. Apakah itu ada hubungannya denganku? Kincuan bertanya. Jika kamu mengatakan tidak ada, maka tidak ada. Jika kamu mengatakan ada, maka ada. Orang-orang dari keluarga Serigala Merah membunuhmu. Kamu mati sia-sia. Aku tidak suka membunuh orang. Jadi, saya harap Anda akan menjauh dari saya, Tuan Muda Serigala Merah berkata dengan dingin. Aku benar-benar bertanya-tanya bagaimana kamu bisa bertahan sampai sekarang. Jika kamu bertemu denganku lebih awal, aku mungkin akan memukulmu sampai mati. Kata Kincuan dengan serius. Kamu sangat lucu. Tuan Muda Serigala Merah berkata. Aku tidak peduli siapa kamu, tapi tolong jangan mencari masalah di sini. Kalau tidak, jangan menangis nanti. Kamu adalah wakil pemimpin sekte dari sekte Keajaiban Surgawi, kan? Saat aku menikah dengan Dewi Tantai, kita akan menjadi teman. Meskipun kamu kasar padaku hari ini, aku tidak akan mengejarnya. Tuan Muda Serigala Merah berkata dengan murah hati. Kincuan sekali lagi merasa tidak berdaya. Saat berhadapan dengan orang narsis seperti itu, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Oleh karena itu, Kincuan langsung bergerak. Orang-orang di sekitarnya terkejut sekali lagi. Kincuan bergerak melawan Tuan Muda Serigala Merah terlebih dahulu. Orang harus tahu bahwa semua orang merasa bahwa itu pasti Tuan Muda Serigala Merah yang bergerak. Sudah lumayan bagi Kincuan untuk bisa membalas. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Kincuan yang mengambil langkah pertama dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Wajah semua orang dipenuhi dengan kejutan saat mata mereka menyalah. Tuan Muda Serigala Merah adalah putra surga yang bangga dan begitu pula penampilan Kincuan. Mereka bertanya-tanya apa hasil pertempuran antara dua putra surga yang sombong itu. Sebenarnya, kebanyakan orang tidak terlalu memikirkan Kincuan. Tidak peduli betapa hebatnya dia, dibandingkan dengan sejarah panjang keluarga aristokrat, itu hanya lelucon. Cakar Naga Dewa Fajra mengaum. Ketika Tuan Muda Serigala Merah melihat serangan Kincuan, dia terkejut. Sosoknya melompat seperti hantu dan menyerang dengan telapak tangannya. Cakar Serigala Surgawi Segel Serigala Merah Cakar Serigala Merah besar dan Cakar Naga Emas bertabrakan dengan keras. Cakar Serigala Surgawi dan Segel Serigala Merah hancur. Cakar Naga Ilahi Fajra tidak bisa dihancurkan. Hasil ini tidak mengejutkan bagi Kincuan, tetapi Tuan Muda Serigala Merah tidak dapat menerimanya. Dalam hal seni bela diri, dia sangat berbakat dan bakat yang langka. Karena itu, dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, dia jarang bertemu lawan di kalangan generasi muda. Dia tidak menyangka pemuda di depannya ini akan mampu melawannya secara langsung. Mata orang-orang di sekitarnya semakin berbinar karena semua orang dapat melihat bahwa Kincuan tampaknya lebih unggul. Namun, beberapa ahli mengetahui bahwa ini hanyalah langkah pertama. Bahkan jika dia lebih unggul, itu tidak berarti dia lebih kuat dari pihak lain. Namun, ini masih merupakan awal yang baik. Ini adalah ujian. Itu sangat penting. Menekan pihak lain dengan langkah pertama akan sangat meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Kincuan tidak merasakan apa-apa. Tuan Muda Serigala Merah ini sangat kuat, tetapi dia benar-benar tidak menaruh perhatian padanya. Di alam sage, Kincuan jelas merupakan keberadaan yang paling istimewa. Tuan Muda Serigala Merah memandangi Kincuan dan tersenyum, menarik. Inkarnasi Serigala Merah Gambar Scarlet Wolf Raksasa muncul, tampak megah saat menyelimuti Tuan Muda Scarlet Wolf. Gambar Scarlet Wolf Raksasa ini terhubung ke garis keturunan Tuan Muda Scarlet Wolf, menyebabkan kekuatannya meningkat banyak. Cakar Serigala Langit Segel Serigala Merah Itu adalah langkah yang sama, tapi kali ini, kekuatan di belakangnya sangat berbeda. Tidak hanya itu, bersamaan dengan serangannya, dua hantu Crimson Wolf muncul di sampingnya. Ukurannya sekitar 10 meter dan terlihat lebih kokoh. Bersama dengan Heavenly Wolf Claw dan Crimson Wolf Cell, mereka menyerbu ke arah Kincuan. Ketika Kincuan melihat ini, dia memikirkan pendewaan wujud Serigala dan segera menyerang. Pendewaan bentuk Serigala. Gemuruh-gemuruh. Lusinan Dragon Wolf Beast meraung dan menyerbu. Adegan itu sangat besar. Raungan bisa terdengar di mana-mana. Pertempuran akhirnya dimulai. Tuan Muda Serigala Merah diam-diam terkejut. Mereka baru saja mulai bertarung, tetapi lawannya menekannya selangkah demi selangkah. Mengaum. Dengan raungan, Tuan Muda Serigala Merah berubah menjadi Serigala Merah Besar. Serigala Merah Besar tampak seolah-olah hantu Serigala Merah Besar sebelumnya telah menjadi nyata. Auranya melonjak sekali lagi dan kekuatannya meningkat beberapa kali. Ini adalah kemampuan mengerikan yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang beberapa kali. Ini adalah teknik pertempuran yang bisa mendominasi dunia. Pantas saja Scarlet Wolf Family bisa memiliki prestasi seperti itu hari ini. Ini adalah teknik pertempuran warisan yang menakutkan. Ini adalah warisan. Bahkan jika Scarlet Wolf Family bukanlah ras monster, dengan warisan ini, mereka bisa dianggap sebagai ras monster. Namun, mereka juga bisa dianggap sebagai ras manusia. Kincuan tidak peduli apakah dia monster atau manusia. Pagoda Zen Yao Xian bertingkat 7 berguna baginya. Itu menekan 10% dari kekuatannya. Karena itu masalahnya, maka dia akan sedikit menekannya untuk membuat Tuan Muda Serigala Merah ini jijik. Pagoda 7 Tingkat Zen Yao Xian Mata Dewa Kekuatan Surgawi Kemarahan Mata Dewa Niat Kekacauan Ini adalah niat kekacauan Kincuan. Itu telah bergabung dengan Pedang Dewa Emas. Pedang Dewa Emas tidak bisa memblokirnya. Dia hanya bisa menggunakan energi mentalnya untuk memblokirnya atau menggunakan teknik pertarungan energi mental yang serupa. Segel Buddha Dewa 5 Elemen Buddha Dewa Api Es Buddha Dewa Raksasa berwarna biru es muncul di langit dengan nyala api berwarna es. Seluruh langit membiru dan aura yang menusuk tulang menyebar. Buddha Dewa Api Es memiliki aura misterius dan kekuatan Buddha yang menakutkan. 1363 Tubuh besar Tuan Muda Serigala Merah tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung saat cahaya merah bersinar dari tubuhnya. Inkarnasi Serigala Merah Saat dia meraung, lingkaran cahaya merah muncul di sekitar tubuh Tuan Muda Serigala Merah. Pada saat itu, Icev Lem Buddha turun. Ini adalah kemampuan pertahanan lain dari inkarnasi Serigala Merah. Boom-boom. Tanah membeku, tetapi Tuan Muda Serigala Merah tidak terpengaruh sedikitpun. Selain itu, serangan Dragon Wolf telah dibelokkan. Kebal terhadap serangan. Kincuan terkejut. Pada saat ini, Tuan Muda Serigala Merah menyerbu ke arah Kincuan dengan hirup pikuk, cakar besarnya menamparkan ke arah Kincuan. Segel Serigala Merah Api berkelap-kelip di cakar besar, dan ada jejak misterius pada mereka, memancarkan kekuatan yang membuat orang merasa tidak nyaman. Kincuan menggelengkan kepalanya. Tuan Muda Serigala Merah ini masih terlalu lemah. Bahkan jika dia telah menggunakan inkarnasi Serigala Merah, fungsi tubuhnya masih kalah dengan Kincuan. Mata Dewa Emas dapat melihat bahwa lingkaran cahaya di tubuh lawannya adalah perisai pelindung. Itu tidak kebal terhadap serangan, tapi bisa menyerap serangan yang sangat kuat. Itu tidak akan bertahan lama. Anggur Naga Emas Kincuan segera menggunakan Golden Divine Eyes pada Crimson Wolf Crown Lord. Bahkan jika Tuan Mahkota Serigala Merah memiliki kemampuan untuk menyerap kerusakan, itu akan sia-sia jika inkarnasi Serigala Merah terjerat oleh tanaman Anggur Naga Emas. Kemampuan perlindungan inkarnasi Serigala Merah pada akhirnya akan menghilang. Tuan Muda Serigala Merah menghindari serangan itu, tetapi dia terkejut karena inkarnasi Serigala Merah memiliki kemampuan lain. Ketika menghadapi ancaman fatal, secara otomatis akan mengelak. Ini hanya terbatas pada serangan yang fatal atau sangat kuat. Tentu saja, apakah itu bisa dihindari atau tidak tergantung pada alam dan kemampuan inkarnasi Serigala Merah. Serangan lawannya bisa mengancam nyawanya. Ini menyebabkan Tuan Muda Serigala Merah tidak lagi meremehkan lawannya. Nyatanya, sampai sekarang, Tuan Muda Serigala Merah tidak merasakan banyak tekanan. Ini karena dia merasa bahwa inisiatif ada di tangannya. Dia bisa menyerang atau mundur. Kekuatan inkarnasi Serigala Merah membuatnya tidak perlu khawatir. Tapi sekarang pihak lain memiliki kartu truf yang bisa mengancam nyawanya. Dia sedikit bingung. Kincuan mengeluarkan busur berat misterius. Ada pola jimat misterius yang terukir di atasnya. Itu jelas dan hidup, seperti naga kecil yang hidup. Dengan pencapaian Kincuan saat ini dalam jimat, dapat dikatakan bahwa dia memiliki satu kaki di pintu komunikasi jimat. Karena dia tidak melakukan apa-apa, Kincuan mengukir jimatnya sendiri. Bagaimanapun, ketika dia menerobos di masa depan, dia masih bisa memodifikasinya. Meskipun dia belum benar-benar mencapai level jimat spiritual, kekuatan jimat itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Panahan naga kekerasan. Dia mengeluarkan panah naga penyerap jiwa. Panah naga asimilasi jiwa juga diukir dengan jimat. Itu adalah jimat tiranosaurus yang sangat indah yang meningkatkan kekuatannya. Amplifikasi sembilan dewa naga. Keterampilan memanahnya adalah panahan naga tirani, dan anak panahnya adalah panah naga penyerap jiwa dan mata dewa emas. Kincuan tidak percaya bahwa transformasi serigala merah lawannya tidak memiliki kekurangan. Dengan pencarian ini, Kincuan benar-benar menemukannya, dan cacatnya tidak kecil, tetapi sangat tersembunyi, dan posisinya dekat ketiak, sehingga tidak mudah untuk menyerang di sana. Namun, murka mata dewa Kincuan memiliki kemampuan. Mengunci. Ini juga merupakan kemampuan yang sangat menakutkan. Ini adalah kemampuan dari Golden Divine Eye. Secara alami, itu harus melayani mata dewa emas, dan mata dewa emas dapat melihat kekurangan. Karena itu, tidak ada keraguan. Mengunci. Panahan naga kekerasan. Mengaum. Ada kilatan cahaya emas, dan bayangan naga raksasa menutupi Kincuan dan busur berat misterius itu. Dengan raungan naga, naga emas raksasa bergegas keluar. Itu memiliki kekuatan untuk melihat ke bawah ke langit dan bumi, dan energi liar yang membuat segala sesuatu di sekitarnya bergetar. Itu menutupi Tuan Muda Serigala Merah. Tuan Muda Serigala Merah terlihat sangat serius, dan lampu merah di tubuhnya bersinar lebih terang. Dia merasa sedikit tidak nyaman, tetapi dia dalam mode Dewa Scarlet Wolf. Tidak peduli seberapa kuat serangan lawannya, dia tidak takut. Itu karena transformasi Serigala Merah tidak mengelak. Selama waktu singkat ini, panah naga asimilasi jiwa menghantam Tuan Muda Serigala Merah. Pang! Transformasi Serigala Merah menghilang, dan Tuan Muda Serigala Merah kembali ke wujud manusianya. Tuan Muda Serigala Merah terkejut. Transformasi Scarlet Wolf-nya telah rusak. Sekarang, dia tidak bisa menggunakan Scarlet Wolf Transformation lagi. Kemampuan ini sangat kuat, tetapi memiliki banyak keterbatasan. Dia hanya bisa menggunakan transformasi Scarlet Wolf selama satu jam sehari. Satu jam bukanlah waktu yang singkat, dan hanya ada 24 jam dalam sehari. Jika seseorang cukup kuat, seseorang dapat menyelesaikan pertarungan apapun dalam satu jam. Tapi Tuan Muda Serigala Merah tidak menyangka transformasi Serigala Merahnya akan rusak. Ini mengejutkannya. Transformasi Serigala Merah adalah dasar dari keluarga Serigala Merah. Orang-orang dari keluarga Serigala Merah memuja transformasi Serigala Merah. Itu suci dan tak terkalahkan. Itu benar, terutama ketika level transformasi Serigala Merah meningkat. Kekuatannya tidak diragukan lagi. Legenda mengatakan bahwa itu adalah keterampilan bertarung diri dari Holy Moon God Wolf. Pada saat ini, seorang pria parubaya muncul di sebelah Tuan Muda Serigala Merah. Dia memandang Kincuan dan melindungi Tuan Muda Serigala Merah. Dia takut Kincuan akan menyerang. Sebenarnya, ini tidak diperbolehkan dalam pertarungan, tapi ini bukan kompetisi, jadi itu bukan masalah besar. Kincuan tidak berencana untuk menyerang. Salah satu alasannya adalah pria itu bodoh. Bukan karena Kincuan baik hati, tetapi dia merasa ini adalah pertarungan yang tidak adil. Bahkan jika dia membunuh pria itu, dia tidak akan bahagia. Nah, ditambah lagi, keluarga Scarlet Wolf sangat kuat. Bahkan jika dia tidak takut, tidak perlu membuat masalah untuk dirinya sendiri. Anak muda, kamu tidak tahu besarnya langit dan bumi. Kamu mencari kematian. Pria itu menatap Kincuan dengan dingin. Wajah Kincuan berubah suram. Jika kamu punya nyali, katakan lagi. Aku akan mematahkan salah satu kakimu. Apakah kamu berani mencobanya? Pria itu membuka mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, Tuan Muda Serigala Merah berkata, Cukup. Hari ini, kita di sini untuk berpartisipasi dalam upacara promosi Sekte Surgawi. Pria itu tidak mengatakan apa-apa, tapi dia masih memelototi Kincuan. Kirim hadiah ucapan selamat. Iya, Tuan Muda. Kincuan, mungkin kita bisa bekerja sama di masa depan. Tidak ada perselisihan, tidak ada kerukunan. Aku ingin tahu apakah kamu menyambutku sebagai teman. Kata Tuan Muda Serigala Merah. Perubahan ini mengejutkan Kincuan, tetapi dia masih tersenyum, sama-sama. Tapi jangan punya ide tentang wanitaku. Kalau tidak, kita tidak bisa berteman lagi. Aku akan membunuhmu. Tuan Muda Serigala Merah terkejut. Dia memandang Tante Hwang Ching, lalu menatap Kincuan dan mengangguk tanpa daya. Banyak orang memperhatikan kata-kata Kincuan. Sebenarnya, Sekte Talismen mengetahuinya. Lagi pula, banyak orang melihat Kincuan dan Tante Hwang Ching bergandengan tangan. Banyak orang di Sekte Surgawi mendengarnya, tetapi mereka skeptis. Sekarang, itu harus dikonfirmasi. Mereka berdua berkencan, dan sepertinya kemajuan mereka bagus. Untuk sesaat, banyak orang yang iri pada Kincuan. Mereka cemburu dan iri. Itu adalah peri tantai. Banyak orang merasa Tante Hwang Ching tidak akan menyerahkan dirinya kepada pria itu karena tidak ada pria yang layak untuknya. Dia adalah peri sejati. Tapi sekarang, dia punya seorang pria. Semua orang memandang Kincuan dengan cemburu. 1364 Tuan Muda Serigala Merah menatap Kincuan. Dia tidak pernah iri pada siapapun, tapi sekarang dia iri pada Kincuan sampai mati. Dia sangat ingin merebut Tante Hwang Ching, meskipun dia harus banyak berkorban. Selama dia bisa merebutnya, dia tahu bahwa dia tidak bisa. Klannya tidak akan membantunya merebut seorang wanita, bahkan jika dia adalah Tuan Muda Serigala Merah. Dengan hanya dia dan orang-orang di sekitarnya, dia tidak bisa melakukannya. Dari saat Kincuan mematahkan inkarnasi Serigala Merah, dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya. Tidak ada jalan lain. Jika ada cara, dia akan benar-benar mengabaikan segalanya untuk mendapatkan Tante Hwang Ching. Ini caranya. Meskipun dia menyukai Tante Hwang Ching, dia tidak bodoh. Seiring berjalannya waktu, mungkin suatu hari Tante Hwang Ching tidak akan menyukai Kincuan dan akan menyukainya. Tapi kemungkinannya kecil. Karena Tuan Muda Serigala Merah dari kota Serigala Langit telah berhenti, tidak ada orang lain yang melakukannya. Sekarang, semua orang memberi selamat padanya. Kincuan menghela nafas lega, dia tidak suka masalah. Selain itu, dia tahu seberapa kuat Skywolf City. Jika dia benar-benar melawan klan sebesar itu, itu akan sangat merepotkan. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Akan lebih baik jika Tuan Muda Serigala Merah ini bisa menyerah. Yang dia butuhkan sekarang adalah waktu. Selama dia punya cukup waktu, orang-orang ini bahkan tidak layak disebut. Nyatanya, Tante Hwang Ching dan Black Dragon Beast akan mampu memusnahkan sekelompok besar ahli Saint Realm. Apa yang terjadi selanjutnya secara alami sangat halus. Kincuan masih bisa melihat tatapan tergila-gila di mata Tuan Muda Serigala Merah. Dia terus menatap Tante Hwang Ching. Ini membuatnya sangat tidak nyaman, terutama karena pria ini terlalu mencolok. Sebenarnya, tidak hanya ada satu orang yang melihat Tante Hwang Ching. Lagipula, pri seperti itu akan menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Hanya saja orang lain akan memandangnya secara diam-diam. Tapi Tuan Muda Serigala Merah ini sangat lugas. Dia hanya mengikuti sosok Tante Hwang Ching. Kincuan berjalan mendekat dan duduk di depannya. Dia menatapnya tanpa berkedip. Tuan Muda Serigala Merah, yang kembali sadar, tertegun sejenak. Kemudian, dia memandang Kincuan dengan aneh. Aku tidak tertarik pada laki-laki. Kincuan telah mengatakan ini sebelumnya. Sekarang, Tuan Muda Serigala Merah sedang berbicara tentang Kincuan. Namun, Kincuan tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatapnya. Baiklah, baiklah. Kamu luar biasa. Aku tidak akan melihat lagi. Oke. Jangan lihat aku seperti itu. Sangat menakutkan. Dia wanitamu. Aku hanya melihat. Ini adalah penghargaanku untuk kecantikan. Tuan Muda Serigala Merah berkata tanpa daya. Benar. Ayo. Mari kita minum. Kincuan tersenyum. Tuan Muda Serigala Merah tua dan Kincuan minum secangkir. Tabel ini menyelamatkan keduanya. Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Tuan Muda Serigala Merah bertanya. Itu saja, kata Kincuan. Tuan Muda Serigala Merah tidak bisa berkata apa-apa. Pihak lain ada di sini untuk menghentikannya melihat Tantai Huang Ching. Kakak, kakak, aku akan memanggilmu kakak. Ajari aku cara mengejar wanita. Tuan Muda Serigala Merah ragu-ragu dan berkata dengan serius. Kincuan tertegun. Dia menatapnya dengan aneh. Kamu kekurangan wanita. Aku tidak kekurangan wanita. Tapi selama mereka bisa berdiri sejajar dengan keluargaku. Aku tidak bisa mengejar mereka. Kamu bilang aku lebih tampan darimu. Tapi kenapa tidak ada yang suka saya? Tuan Muda Serigala Merah bertanya dengan serius. Kamu jelek. Siapa bilang kamu lebih tampan dariku? Kincuan tersenyum. Oke, oke, kakak. Kamu lebih tampan. Tuan Muda Serigala Merah berkata dengan serius. Baginya, Kincuan adalah seorang master. Lagi pula, dia bisa mengejar gadis seperti Tantai Huang Ching. Dia ingin tahu bagaimana Kincuan berhasil melakukannya. Jika Kincuan bisa mengajarinya, maka dia akan bisa mengejar seseorang yang disukainya di masa depan. Seberapa baik itu. Kincuan memikirkan kepribadian orang ini. Jika dia bisa berdiri di level yang sama dengan keluarganya, maka dia tentu saja tidak akan menyukainya. Dia terlalu sombong dan narsis, sampai-sampai membuat orang merasa jijik. Jadi, gadis berstatus mana yang akan menyukainya? Adapun kamu, aku benar-benar bisa memberimu beberapa saran. Kincuan tersenyum dan menatapnya. Kaka, tolong bicara. Tuan Muda Serigala Merah bersikap hormat. Apa pendapatmu tentang kepribadianmu? Kincuan bertanya. Kepribadian saya baik-baik saja. Megah. Mendominasi. Tampan. Tinggi. Murah hati. Berhenti. Kincuan menggosok kepalanya. Apa yang ada di kepala orang ini? Ah. Oke. Aku akan berhenti. Tuan Muda Serigala Merah dengan cepat berhenti. Itu? Apa yang gadis-gadis yang kamu kejar tapi tidak bisa dapatkan? Apa yang mereka katakan tentang kamu? Kincuan bertanya. Bisakah aku tidak mengatakan itu? Tubuh Tuan Muda Serigala Merah bergetar. Katakan saja. Kamu hanya bisa mengetahui masalahnya jika kamu mengatakannya dan memperbaikinya. Maka, masalahnya akan selesai. Kata Kincuan. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa saya narsis, merasa benar sendiri, menjijikan, menjijikan, egois. Kincuan memikirkan tentang apa yang dikatakan orang ini ketika dia pertama kali datang. Dia berkata bahwa dia ingin menikahi Tantai Huangqing. Seolah-olah dia begitu mulia sehingga siapapun yang dinikahinya akan dihormati. Dia bahkan mengatakan bahwa Tantai Huangqing akan menjadi istri sahnya tidak peduli berapa banyak wanita yang dia miliki. Mereka benar. Kincuan mengangguk. Tuan Muda Serigala Merah gemetar lagi. Kali ini, kata-kata Kincuan lebih menyakitinya daripada para wanita itu. Dia merasa bahwa Kincuan adalah seorang master. Karena tuannya mengatakan itu, sepertinya memang ada masalah dengannya. Faktanya, dia tahu bahwa pasti ada masalah dengan dirinya. Dia hanya tidak mau mengakuinya dan menipu dirinya sendiri. Tidak peduli apa, karena kita duduk di sini, aku akan memberimu dua kata. Kata-kata itu akan berguna untukmu. Kincuan tersenyum. Ah, kakak, tolong katakan. Aku pasti akan buru-buru. Tuan Muda Serigala Merah berkata dengan terkejut. Wow, merayu seorang gadis. Kejar dia dan mohon padanya. Jangan memohon dengan sikap merendahkan. Katakan sesuatu yang baik dan biarkan dia merasa bahwa kamu peduli padanya dan menyukainya. Mata Tuan Muda Serigala Merah berbinar dan dia mengangguk. Saya berlatih terlalu keras di masa lalu. Mereka semua memanggil saya Marsial Fanatik, Marsial Matman. Tidak ada yang memberi tahu saya bahwa cara saya berlatih salah. Di dunia ini, tidak ada yang aneh. Ada beberapa orang aneh seperti Tuan Muda Serigala Merah. Dia hanya mengatakan beberapa kata kepadanya. Apakah dia bisa berubah atau tidak, itu terserah dia. Namun, jika dia memiliki latar belakang keluarga yang baik, kultivasi yang baik, ketampanan, dan bertemu seseorang yang jatuh cinta pada pandangan pertama, itu mungkin bisa mengubah dirinya. Tuan Muda Serigala Merah pergi hari itu. Dia berterima kasih kepada Kincuan berkali-kali. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan datang dan berterima kasih padanya ketika dia mendapatkan gadis itu. Dia juga mengundang Kincuan untuk mengunjungi kota Tianlang ketika dia bebas. Aku tidak bisa mengatakan bahwa kamu pandai merayu gadis. Kamu bahkan bisa mengajari mereka. Tantai Huangqing tersenyum padanya. Itu benar. Siapapun harus mengakui bahwa aku seorang Grandmaster untuk dapat merayu Dewi Tantai. Kincuan mengangguk. Ah, kamu sangat tidak tahu malu. Tantai Huangqing memutar matanya ke arahnya. Dia dipenuhi dengan pesona. Matamu sangat cantik. Aku tidak menyangka mereka begitu cantik. Kincuan menggoda. Uh, 1365. Keduanya berjalan berdampingan, berjalan mengitari gerbang langit. Banyak orang yang menyapa mereka. Ada juga Kincuan. Reputasi Kincuan saat ini juga sangat besar, tidak lebih lemah dari Tantai Huangqing. Sepanjang jalan, banyak gadis datang untuk menyambut Kincuan. Tantai Huangqing tersenyum dan berkata, bagaimana rasanya disukai oleh seorang gadis. Selama kamu menyukaiku, aku akan merasa sangat baik. Itu bahkan lebih baik daripada menjadi dewa. Kincuan tersenyum dan menatapnya. Lingan mulut. Tantai Huangqing berkata sambil tersenyum dan maju dua langkah. Namun, Kincuan masih bisa melihat senyum tipis di wajahnya dari samping, serta sudut bibirnya yang indah. Ketika kecantikan seseorang mencapai ranah tertentu, itu adalah kompetisi temperamen dan detail. Sama seperti senyum ini, sudut bibirnya yang terangkat, lekukan kecil itu menakjubkan. Tantai Huangqing berhenti dan menatap Kincuan yang berdiri bodoh di belakangnya. Melihat betapa terkejutnya Kincuan menatapnya, dia merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Apakah kita pergi atau tidak tergantung pada kapan kita pulang? Tantai Huangqing tersenyum dan berkata. Kincuan tersenyum dan berjalan ke depan, menariknya, pulang. Tantai Huangqing tertegun. Dia tiba-tiba ingat bahwa dia berkata pulang. Tanpa sadar, dia sudah memperlakukan tempat ini sebagai rumah. Wajahnya memerah dan dia sedikit menundukkan kepalanya. Kamu malu. Kincuan memegang tangannya dengan erat. Kemudian, dia dengan lembut memeluknya. Meskipun ada banyak orang di sini, tidak banyak. Semua orang tercengang ketika mereka melihat ini. Kincuan tidak peduli dengan perasaan orang lain. Saat ini, dia membutuhkan perlindungannya. Ini adalah perasaan yang sangat aneh. Tantai Huangqing dengan lembut berkata di telinga Kincuan, yang lain sedang menonton. Baiklah. Kincuan tersenyum, saya memeluk istri saya sendiri. Apa hubungannya dengan mereka? Aku tidak. Baiklah, patuh. Tantai Huangqing berkata dengan marah di telinga Kincuan. Kincuan tahu sudah waktunya dan melepaskannya. Sekarang, banyak orang di sekitarnya tercengang. Mereka memandang Kincuan dengan cemburu dan berharap bisa bertukar tempat dengan Kincuan sekarang. Jika itu masalahnya, itu akan sangat berharga bahkan jika umur mereka dikurangi menjadi satu hari. Bahkan jika seseorang mati di bawah bunga peoni, dia masih akan hancur bahkan setelah menjadi hantu. Beberapa wanita bisa mencapai level ini. Tanpa sadar, hari sudah malam. Hari ini bisa dikatakan tidak damai. Namun, akhirnya berakhir. Sekte keajaiban surgawi juga bisa sedikit santai. Di malam hari, Kincuan menyiapkan makan malam untuk lelaki tua itu dan yang lainnya. Orang tua tidak punya hobi lain selain melihat juniornya tumbuh dewasa. Kemudian, mereka bisa makan beberapa makanan favorit mereka dan menikmati kelesatannya. Kemudian, beberapa orang tua akan berkumpul bersama untuk mengenang masa lalu. Ini adalah kebahagiaan. Orang tua itu tidak punya anak, tapi dia punya beberapa teman lama. Kincuan telah memberi lelaki tua itu banyak daging panggang sebelumnya, dan lelaki tua itu telah membaginya dengan beberapa temannya. Kali ini, mereka akhirnya bisa memakan makanan yang dimasak oleh Kincuan di tempat. Itu jauh lebih enak daripada daging panggang. Namun, orang biasa tidak akan bisa menciumnya. Pada tingkat kelesatan ini, mereka hanya merasa enak. Mereka benar-benar tidak tahu apakah daging panggang atau makanan yang dimasak lebih baik. Orang-orang tua ini adalah dasar dari sekte keajaiban surgawi. Kelangsungan hidup sekte besar sangat sulit, jadi mereka membutuhkan beberapa orang tua yang berpengalaman untuk membuat strategi. Kali ini, Kincuan sekali lagi mengirimkan banyak daging panggang. Bagaimanapun, ketika Kincuan sedang melatih keterampilan memasaknya, dia akan langsung membunuh binatang iblis besar, memotongnya menjadi beberapa bagian, dan memanggangnya di atas api besar. Ada banyak stok. Selain beberapa orang tua, ia juga mengundang beberapa generasi muda, seperti orang-orang dari sekte jimat, sinchushen, gendut, kurus, dan lainnya, serta para murid utama. Orang-orang ini sangat menghormati Kincuan sekarang. Mereka tidak menghormati Kincuan, tetapi mereka menghormati kekuatan Kincuan. Bisa juga dikatakan bahwa mereka menghormati Kincuan karena Kincuan memiliki kekuatan. Selain itu, Kincuan sekarang adalah wakil Master Sekte. Dalam hal status, dia sudah terlalu banyak melampaui murid-murid utama ini. Namun, Kincuan tidak menganggap serius posisi wakil Master Sekte. Oleh karena itu, orang-orang ini secara bertahap menemukan bahwa Kincuan sangat menawan, sangat ramah, dan membuat orang merasa sangat nyaman. Bahkan dengan mata pilih-pilih, mereka sedikit menyukainya. Tiba-tiba, mereka merasa Tantai Huangqing menyukai Kincuan karena suatu alasan. Hanya ketika malam tiba, semua orang bubar. Kincuan dan Tantai Huangqing kembali ke halaman kecil mereka. Usai mandi, keduanya saling berpelukan. Kincuan tersenyum dan menatapnya, aku ingin hadiah. Wajahnya memerah, tidak memberi. Sayang, sebentar saja. Kincuan tersenyum. Tantai Huangqing sedikit mengangguk. Kincuan sangat bersemangat. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan mendaki gunung yang membuat darahnya mendidih. Pada saat itu, Kincuan merasa seperti melayang. Tubuh Tantai Huangqing bergetar. Wajahnya yang merah jambu memiliki sedikit kekaburan saat dia dengan berani menatap Kincuan. Kincuan secara naluriah ingin menghindar. Untungnya, dia menyadarinya lebih awal dan menatap wajah cantiknya. Pada saat ini, itu ditutupi dengan rona merah samar. Itu terlalu indah untuk dilihat. Adapun pelaku tindakan Kincuan, salah satu tangannya masih berada di gunung. Seluruh tangannya tampak lemas seolah-olah arus listrik ditransmisikan. Perasaan ini benar-benar luar biasa. Pada saat ini, Kincuan bahkan merasa bahwa dia bukan orang biasa. Kali ini, Tantai Huangqing tidak tahan lagi. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan bulu matanya yang panjang terkulai. Apakah ini cukup? Tidak, Kincuan berkata dengan lugas. Bajingan. Malam ini, dia akhirnya membuat beberapa kemajuan dan memuaskan tangannya. Tentu saja, Kincuan tidak hanya peduli pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia mengeksekusi telapak yinyang. Kali ini, Tantai Huangqing, yang seperti peri, berantakan. Pada saat dia menyadarinya, itu sudah terlambat. Saat itu ketika dia melayang di awan, momen rahmat itu jatuh ke mata Kincuan. Di hari kedua, saat Kincuan bangun, Tantai Huangqing juga bangun. Ketika dia melihat Kincuan menatapnya, dia tersipu dan diam-diam membuang muka. Hari ini, Tantai Huangqing merasakan bunga mekar. Dia terlalu mempesona, terlalu cantik. Kincuan tidak bisa tidak memikirkan penampilannya yang berantakan tadi malam. Pada saat itu, dia masih seorang peri, tetapi kecantikannya memberikan dampak visual yang sangat besar. Kincuan tahu bahwa dia tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidupnya. Terkadang, dia tidak bisa tidak memikirkan betapa cantiknya dia ketika mereka menjadi suami dan istri. Jangan lihat, dasar bajingan besar, bajingan. Ketika Tantai Huangqing memikirkan tentang bagaimana dia melihatnya tadi malam, dia merasa bingung. Melihat penampilannya yang imut, dia dengan lembut memeluknya. Dia bahkan tidak melakukan senam pagi dan hanya memeluknya, diam-diam menikmati pagi yang damai. Saat matahari terbit, Kincuan bangun untuk membuat sarapan. Kincuan, ajari aku cara memasak. Tantai Huangqing berkata dengan lembut. Baiklah, ayo, mari memasak bersama. Memasak sebenarnya tidak terlalu sulit. Bagi seorang seniman bela diri, mereka tidak kekurangan keterampilan pisau dan pengendalian tembakan. Selain itu, mereka memiliki menu Five Elements Immortal Chef. Oleh karena itu, selama mereka memasak dalam jangka waktu tertentu, mereka akan bisa memasak dengan baik. Lagipula, itu adalah menu koki abadi lima elemen. Namun, mereka tidak memiliki tubuh tiran Kincuan yang luar biasa. 1366. Rempah-rempah yang dibuat oleh Kincuan lebih dari 10 kali lebih kuat dari rempah-rempah biasa. Oleh karena itu, selama seseorang memiliki resep Five Elements Immortal Chef dan keterampilan memasak yang baik, ditambah dengan rempah-rempah Kincuan, seolah-olah rempah-rempah itu dibuat oleh Kincuan. Bumbu hanya dibutuhkan sedikit demi sedikit, sehingga cara ini sangat memungkinkan. Misalnya, mengubah binatang iblis besar menjadi bumbu esensi daging dapat digunakan selama puluhan tahun, atau bahkan lebih lama. Tantai Huangqing belajar dengan sangat cepat, dan dia sangat serius. Dia sepertinya menyukainya, dan suasananya sangat bagus. Sarapan juga sangat hangat, dan memanjakan mata. Kini, hubungan keduanya seakan memiliki kedekatan yang tak terlukiskan. Hari-hari sepertinya telah kembali ke masa lalu, tetapi status Kincuan dan Tantai Huangqing telah berubah. Salah satunya adalah Master Sekte, dan yang lainnya adalah Wakil Master Sekte. Namun, masalah tersebut pada dasarnya ditangani oleh Tetua Agung dan yang lainnya, dan mereka hanya akan mencari Tantai Huangqing jika mereka tidak dapat membuat keputusan. Saat ini, selain menemani Tantai Huangqing, Kincuan menghabiskan seluruh waktunya untuk jimat, karena dia merasa kemampuan jimatnya akan segera menembus, dan dia akan memasuki alam spiritual jimat. Alam spiritual jimat mungkin memungkinkan kemampuan jimatnya untuk menembus dan mencapai tingkat ke-12. Memikirkan hal ini, dia sedikit bersemangat. Lagi pula, jika kemampuan jimatnya menembus, formasi dan posisi dewa formasinya akan menembus juga. Tidak mudah untuk berjalan jauh, tapi sekarang, Kincuan masih merasa sangat lemah. Air di wilayah suci sangat dalam, dan kekuatannya saat ini tidak cukup. Namun, di dunia roh tengah, dia mungkin tidak perlu khawatir. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, itu mungkin terjadi. Ukiran, Kincuan saat ini mengukir tanpa henti, dan dia kadang-kadang berhenti untuk melamun. Terkadang, pagi akan berlalu, dan terkadang, satu hari akan berlalu. Sayang, suamimu akan menebusnya malam ini. Kincuan memandang Tante Huangqing dengan meminta maaf. Awalnya, dia berkata bahwa dia akan menghabiskan setengah hari bersamanya. Bah, siapa yang mau itu? Tante Huangqing tersipu dan meludahinya. Kincuan tersenyum. Dia suka melihatnya seperti ini. Setengah bulan telah berlalu. Hari-hari ini, Kincuan selalu merasa seolah-olah dia akan menembus lapisan kertas jendela itu dan benar-benar memasuki ranah komunikasi jimat. Namun, dia tidak dapat menerobos. Lapisan kertas jendela ini sangat fleksibel. Sambil menghela nafas, Kincuan berdiri. Dia masih belum berhasil membuat terobosan. Namun, dia tidak merasa terlalu sedih. Dia hanya merasa sedikit tidak berdaya. Dia terlalu terburu-buru. Simbol gerbang jimat adalah patung batu besar. Patung kura-kura hitam. Garis di belakang sangat indah. Itu terlihat sangat tua, tetapi pada kenyataannya, mungkin tidak ada yang lebih tua dari patung batu ini di sekte keajaiban surgawi. Dulu, ada juga orang yang mempelajari patung batu kura-kura hitam ini, namun pada akhirnya, mereka memutuskan bahwa tidak ada yang istimewa darinya. Saat ini, Kincuan sedang berdiri di depan patung batu kura-kura hitam ini, dengan santai melihat patung batu kuno ini. Patung batu itu tidak terlalu besar, tapi juga tidak kecil. Tingginya puluhan meter. Kincuan mulai berjalan dari belakang patung batu kura-kura hitam. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia mulai berjalan di sepanjang garis. Tanpa sadar, langkah kaki Kincuan mulai bergerak. Dia berjalan di belakang patung batu kura-kura hitam dan berjalan di sepanjang garis. Namun, garisnya sangat rumit. Terkadang, Kincuan berjalan berputar-putar di tempat yang sama. Banyak orang melihat Kincuan dalam keadaan linglung. Namun, tidak ada yang berani mengganggunya. Tidak banyak orang di gerbang jimat. Oleh karena itu, mereka secara alami meninggalkan tempat ini dan tidak membiarkan siapapun masuk. Mereka tidak ingin mengganggu Kincuan. Mereka juga tahu bahwa Kincuan tampaknya memahami sesuatu. Kincuan berjalan lebih cepat dan lebih cepat. Siluetnya juga menjadi semakin elegan. Pada akhirnya, dia tampak seperti hantu. Seluruh tubuhnya meninggalkan beberapa bayangan di patung batu kura-kura hitam. Jumlah afterimages terus meningkat. Satu, dua, tiga. Ada sepuluh dari mereka. Kincuan masih tidak berhenti. Sebaliknya, dia berjalan semakin lancar. Semakin dia berjalan, semakin dia merasa seperti awan yang mengambang dan air yang mengalir. Perasaan ini sangat nyaman. Pada saat ini, diagram jimat kuno di benaknya menyala. Garis-garis yang dilalui Kincuan sebelumnya muncul di diagram jimat kuno di lautan kesadaran Kincuan. Ada sebelas afterimages. Tantai Huangqing tiba-tiba muncul tidak jauh dari sana. Dia memandang Kincuan tetapi tidak berjalan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengganggunya sekarang. Siluet Kincuan melintas seperti aliran cahaya. Setelah itu, afterimages muncul dalam posisi yang tidak mencolok. 12. Diagram jimat kuno di lautan kesadarannya menyala lagi. Kertas jendela yang fleksibel dan tangguh itu telah menembus. Jimat itu telah mendapatkan perasaan. Jimat itu telah mendapatkan perasaan. Hmm. Kincuan tersenyum. Tebakannya benar. Saat jimat mendapatkan kesadaran, level jimat dan kekuatannya juga telah menembus. Tingkat ke-6 dari alam sage. Jimat tingkat 12. Menerobos ke level 12, jimat itu mendapatkan kesadaran. Juga, garis-garis pada patung kura-kura hitam yang diinjak Kincuan sebelumnya adalah jimat. Jimat kura-kura hitam. Itu bisa meningkatkan pertahanan seseorang. Selain itu, itu adalah jimat yang sangat kuat yang bisa diukir di baju zirah seseorang. Kincuan memandangi patung kura-kura hitam dan menyatukan kedua telapak tangannya. Saat ini, Tante Huangqing berjalan mendekat. Kincuan tersenyum. Ayo pergi. Aku akan mengajarimu satu set jimat. Baiklah. Setelah pergi, Kincuan dan Tante Huangqing kembali ke halaman kecil. Ada meja persegi dengan kertas kulit binatang di atasnya. Lalu, ada tinta khusus untuk menggambar jimat. Kincuan berdiri di samping Tante Huangqing dan mengulurkan tangan untuk memegang tangannya. Telinga mereka bergesekan satu sama lain. Tante Huangqing harus sedikit menekup tubuhnya. Ini membuatnya semakin menonjol ke belakang, dan Kincuan tepat di belakangnya. Napas Kincuan tidak stabil. Tante Huangqing secara alami bisa merasakannya. Lagi pula, itu tepat di sampingnya. Menenangkan dirinya, Kincuan memegang tangannya dan mempersiapkan diri. Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Berfokuslah untuk merasakan lintasan di tanganmu. Kata Kincuan. Bajingan, kaulah yang membiarkan imajinasimu menjadi liar. Tante Huangqing memiringkan kepalanya dan berkata. Ketika dia memiringkan kepalanya, bibir merah mudanya kebetulan melewati mulut Kincuan. Momen kontak itu sangat indah. Keduanya gemetar. Mulut Kincuan kering, dan dia dengan lembut mencium bibirnya. Tante Huangqing juga perlahan merespons. Ciuman ini sepertinya berlangsung selamanya. Tanpa sadar, keduanya melepaskannya. Salah satu tangan Kincuan melingkari pinggangnya, dan tangan lainnya memegang tangan dioknya. Kemudian, dia mulai menggambar jimat. Sapuannya halus seperti naga dan ular, tetapi mereka juga memiliki jejak pesona abadi. Jejak pesona abadi ini sepertinya bukan miliknya, tetapi pada saat yang sama, itu sepertinya miliknya. Harus diakui bahwa bakat Tante Huangqing dalam menggambar jimat sangat bagus. Jimat yang dia ukir memiliki jejak ki abadi, seolah-olah jimat itu spiritual. Tante Huangqing menatap jimatnya sendiri dengan bingung. Kincuan memikirkan sesuatu. Ini karena Yin yang grendao, yang merangsang awan abadi di tubuhnya. Meskipun tidak ada yang benar-benar terjadi, tangan Yin yang merangsang awan abadinya, dan itu sudah cukup. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Pada hari ini, Tante Huangqing mencondongkan tubuh ke arah Kincuan dan berkata, Tanah Harta Karun Gunung Spiritual Tengah akan segera dibuka. Apakah Anda ingin pergi dan melihatnya? 1367. Ya, kita harus pergi. Hem, ada apa dengan Sentral Spiritual Mountain? Kincuan bertanya. Tanah Harta Gunung Spiritual Tengah adalah surga di dalam Gunung Spiritual Tengah. Dibuka setiap dua tahun sekali, dan setiap kali, hanya buka selama sepuluh hari. Sebenarnya tidak terlalu berbahaya di dalam, tetapi ada banyak orang yang pergi di sana, dan ada bajingan dan orang jujur bercampur menjadi satu. Terutama sekali harta karun ditemukan, banyak orang akan mati di Gunung Spiritual Tengah setiap saat. Bahaya di dalamnya berasal dari orang-orang di sekitarnya. Tante Huangqing memberi Kincuan penjelasan sederhana. Apakah banyak orang pergi ke sana? Kincuan bertanya. Banyak orang-orang dari kota Nanyuan, serta Lusinan Kota di sekitarnya, akan pergi ke sana. Tanah Harta Karun Gunung Spiritual Tengah adalah tanah harta karun terbesar di sini. Ada banyak harta di dalamnya, termasuk harta surgawi dan harta duniawi. Selain itu, ini adalah mengatakan bahwa Tanah Harta Karun Gunung Spiritual Tengah terhubung ke tempat misterius. Setiap dua tahun, warisan akan muncul di Tanah Harta Karun, tetapi apakah Anda dapat menemukannya atau tidak tergantung pada keberuntungan Anda. Terhubung ke tempat misterius, Kincuan menjadi penasaran. Itu hanya sebuah legenda. Legenda mengatakan bahwa Gunung Spiritual Tengah terhubung ke Tanah Harta Karun tingkat yang lebih tinggi. Sebagian besar harta di Gunung Spiritual Tengah dikatakan berasal dari tempat misterius itu. Gunung Spiritual Tengah akan terbuka dalam tiga hari. Butuh waktu kurang dari dua hari untuk sampai ke sana dari Suanmen. Karena itu, keduanya memutuskan untuk pergi besok. Kincuan memiliki dua binatang pencari harta karun. Jika dia tidak pergi, dia akan mengecewakan dirinya sendiri. Karena ada lusinan kota di sekitar kota Nanyuan yang berpartisipasi, jumlah orangnya pasti tidak sedikit. Semakin banyak orang, semakin banyak persaingan, dan semakin sedikit peluang yang ada. Berapa banyak orang dari Suanmen kita yang akan pergi? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini juga percobaan. Karena itu, siapapun bisa pergi. Namun, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri untuk keselamatan. Hmm, itu benar. Aku akan mengandalkanmu untuk melindungiku. Kincuan tersenyum. Baiklah, aku akan menjagamu. Tantai Huang Ching tersenyum. Baiklah, aku akan menjadi milikmu mulai sekarang. Aku tidak akan menolak apapun yang ingin kamu lakukan. Kincuan mengangguk. Pergi, jangan serius. Tantai Huang Ching menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pada hari kedua, Kincuan dan Tantai Huang Ching menuju ke tanah berharga gunung spiritual tengah. Adapun yang ingin pergi, mereka sudah berangkat kemarin. Tunggangan Kincuan cepat, jadi dia bisa tiba lebih awal hari ini. Burung pipit naga lima warna melesat melintasi langit biru dan awan putih. Kincuan berbaring di punggung burung gereja lima warna, sementara Tantai Huang Ching duduk di samping Kincuan. Dari waktu ke waktu, seekor burung besar akan lewat. Tanpa ragu, orang-orang ini menuju ke tanah berharga gunung spiritual tengah. Kecantikan, sebuah suara terdengar. Namun, Kincuan tidak memperhatikannya. Dia sedang berbicara dengan Tantai Huang Ching. Kecantikan. Kali ini, dia sudah mendarat di punggung Five Colored Dragon Sparrow. Burung gereja naga lima warna sangat marah. Dia berbalik dan meludahkan bola api ke arah orang itu. Mata Kincuan menjadi dingin. Menaiki tunggangan orang lain tanpa izin sangatlah tidak sopan. Dia sama sekali tidak menempatkan pemiliknya di matanya. Orang yang mendarat di punggung Five Colored Dragon Sparrow adalah seorang pemuda. Dia berpakaian putih dan memegang kipas lipat di tangannya. Dia tampak ramah-tamah dan sembrono. Ketika bola api terbang, dia dengan mudah menghindarinya. Gerak kakinya misterius dan hantu. Apa teknik gerakan yang kuat? Kecantikan Kincuan mengeluarkan busur berat misterius dan menggunakan panah naga asimilasi. Dia membidik pemuda itu. Urat of the God Eye, kunci. Tiba-tiba, dia merasakan bahaya. Ekspresi pemuda itu berubah. Ini adalah intuisinya, jadi dia segera mundur. Namun, pada saat ini, Kincuan melonggarkan cengkramannya. Mengaum Bersamaan dengan raungan naga yang memekakkan telinga, panah berbentuk naga emas ditembakkan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Pemuda itu sangat cepat dan teknik gerakannya sangat misterius. Dia mencoba menghindar, tetapi Kincuan menggunakan kunci. Kecepatan panah akan selalu lebih cepat dari teknik gerakan. Setidaknya, tidak ada orang yang dia temui sejauh ini yang bisa melampaui Violent Dragon Arrow Kincuan. Pria muda itu membuka kipas lipatnya dan mundur untuk bertahan. Light Shadow Shield muncul di sampingnya. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik dao hebat untuk melindungi dirinya sendiri. Bang! Sosok pemuda itu dikirim terbang. Wajahnya pucat dan dia menyemburkan setegup darah. Dia terluka, tapi tidak terlalu serius, tapi juga tidak ringan. Sebelumnya, Kincuan memiliki niat untuk membunuh, tetapi pada akhirnya dia mencabutnya. Oleh karena itu, panah ini bukanlah kekuatan penuh Kincuan. Misalnya, jika dia menggunakan sembilan langkah menentang surga, panah ini mungkin akan merenggut nyawa lawannya. Ekspresi pemuda itu sangat jelek. Dia memandang Kincuan dan merasa seolah-olah dia telah melakukan perjalanan ke gerbang neraka. Enyahlah! Kincuan berkata dengan acuh tak acuh. Kali ini, pemuda itu tidak mengatakan apa-apa. Dia menoleh dan pergi. Setelah menoleh, kebencian mengerikan muncul di matanya. Kincuan tidak tahu siapa pemuda itu, dan dia juga tidak ingin tahu. Orang sembrono seperti ini tidak menaruh perhatian padanya dan datang untuk menggoda Tantai Huangqing. Sudah sopan baginya untuk tidak membunuhnya. Semoga pemuda ini tidak memprovokasi dia lagi. Kalau tidak, dia tidak keberatan membunuhnya lain kali. Sisa perjalanan itu damai. Pada sore hari kedua, mereka tiba di pintu masuk gunung spiritual tengah. Saat ini, tidak bisa dikatakan lautan manusia, tapi sekilas, setidaknya ada puluhan ribu orang. Orang-orang ini semuanya berasal dari kota terdekat, dan mereka semua ahli. Dengan demikian, orang biasa tidak akan pergi dan memprovokasi mereka. Bahkan jika mereka kuat di kota mereka sendiri, akan selalu ada orang yang lebih kuat dari mereka. Jika mereka tidak hati-hati, mereka bisa kehilangan nyawa mereka di sini. Dan di antara orang-orang ini, Kincuan melihat pemuda yang terluka olehnya. Jarak antara mereka tidak terlalu jauh, tapi juga tidak dekat. Ada puluhan orang, hampir seratus orang. Ini bisa dianggap sebagai tim besar. Ketika pemuda itu melihat Kincuan, dia menunjukkan senyum dingin. Kincuan langsung meliriknya, seolah dia tidak melihatnya sama sekali. Tapi di mata pemuda itu, itu mengelak. Kincuan dan Tantai Huangcing tidak pergi ke Sekte Mendalam. Ada juga tetua yang memimpin tim di sana. Keduanya menemukan tempat yang sepi untuk meletakkan rumah kayu itu dan menyalakan api. Sekarang langit mulai gelap, banyak orang mulai menyiapkan makanan. Sudah menjadi kebiasaan untuk barbecue di malam hari. Kalau tidak, mengapa mereka menganggur? Kakak, kakak. Kincuan tertegun dan kemudian tersenyum. Tuan Muda Serigala Merah dan seorang gadis muda dan cantik berjalan mendekat. Tuan Muda Serigala Merah sangat dekat dengan Kincuan. Gadis itu memandang Kincuan, Tuan Muda Serigala Merah, dan kemudian Tantai Huangcing. Dia terkejut. Dia tahu temperamen Tuan Muda Serigala Merah. Tidak banyak orang yang bisa membuatnya begitu hormat. Juga, gadis ini terlalu cantik, sangat cantik sehingga dia merasa rendah diri. Kincuan menatapnya dan kemudian pada gadis itu dan tersenyum. Sepertinya orang ini tercerahkan. N, kamu juga datang. Kincuan tersenyum. Itu benar. Aku tahu aku akan bisa bertemu denganmu di sini. Kakak, ayo, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Soaring Feder, tunanganku. Feder, ini kakak Kincuan, dan ini adik iparku. Hukum, Tuan Muda Serigala Merah berkata dengan gembira. Halo. Semua orang menyapa. Sebenarnya, Kincuan tidak merasa bahwa dia akrab dengan Tuan Muda Serigala Merah, tetapi orang ini terlalu ramah. 1368. Tuan Muda Serigala Merah, kamu kenal dia. Ini adalah hal pertama yang dikatakan pemuda itu. Tuan Muda Scarlet Wolf menoleh dengan kesal. Ketika dia melihat pemuda itu, dia sedikit terkejut. Dia berasal dari keluarga besar. Meskipun mereka tidak berada di kota yang sama, dia mengetahui keberadaannya. Dia sedikit lebih baik dari Scarlet Wolf family. Tapi itu terbatas. Jadi, Tuan Muda Gong Liang, dia adalah kakak laki-laki saya. Ada apa? Tuan Muda Serigala Merah berkata. Kincuan dapat merasakan bahwa mereka bukan teman tetapi mereka juga bukan musuh. Kakak laki-laki, aku tidak peduli tentang ini tapi aku punya dendam dengannya. Saya harap Anda tidak ikut campur. Tuan Muda Gong Liang mengerutkan kening. Dendam apa? Jika memungkinkan, mari berdamai. Tuan Muda Serigala Merah mengerutkan kening. Tuan Muda Serigala Merah, jika Anda ingin ikut campur, saya harap Anda dapat meminta pendapat ayah Anda. Tuan Muda Gong Liang berkata. Tuan Muda Serigala Merah memandang Tuan Muda Gong Liang dan berkata, saya mewakili diri saya sendiri. Ini adalah masalah pribadi saya dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Serigala Merah. Jangan menyeret keluarga saya ke dalam ini. Kamu berasal dari keluarga Serigala Merah. Apa menurutmu itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Serigala Merah? Tuan Muda Gong Liang tersenyum. Tidak masalah. Masalah kakakku adalah masalahku. Bagaimana? Bicara tentang dendam. Tuan Muda Serigala Merah berkata, tidak perlu membicarakannya. Dia melukaiku, jadi aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tuan Muda Gong Liang berkata, ya, aku tidak bisa. Aku berkata jika lain kali, aku pasti akan membunuhmu. Karena kamu sedang mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu hari ini. Kata Kincuan perlahan. Kakak, keluarga Gong Liang sangat kuat. Tuan Muda Scarlet Wolf mengingatkan. Kincuan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Tetapi pada saat ini, Tuan Muda Gong Liang tertawa dingin, sekte mendalam kota Nanyuan, Kincuan, kan? Di depan klan aristokrat Gong Liang saya, Anda bukan apa-apa. Jika saya ingin membunuh Anda, itu akan semudah membalik tangan saya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jika kamu mencari kematian lagi, aku akan mengabulkan keinginanmu, kata Kincuan dengan dingin. Haha, kamu ingin membunuh keponakanku. Kamu benar-benar mencari kematian. Ayo, ayo, kita tidak bisa memasuki tanah harta karun. Ayo bersenang-senang. Seorang pria parubaya tersenyum dan berjalan keluar. Kincuan memandangnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu mencari kematian. Bajingan kecil, kamu benar-benar tidak peduli dengan hidupmu. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa membunuhku hari ini. Jika kamu bisa membunuhku, masalah hari ini akan dihapuskan. Pria itu sangat marah. Baiklah, semua orang di sini adalah saksi. Aku akan membunuhmu hari ini. Yang aku butuhkan hanyalah satu gerakan, kata Kincuan sambil mencipir. Hal Sembrono, pergilah ke neraka. Pria parubaya itu menamparkan dengan tangannya. Telapak bunga matahari langit. Kincuan berbalik dan berdiri. Sembilan langkah menentang surga bergegas menuju Pria parubaya itu. Dia mengeluarkan palu pedang dewa tempa emas yang bersinar, dan ada jimat naga yang hidup di atasnya. Jimat ini meningkatkan serangan dan mengamuknya, dan itu adalah jimat di alam pendeteksi roh. Itu jelas dan hidup, mengalir dengan cahaya keemasan di palu pedang penempaan dewa yang bersinar. Pada saat ini, palu pedang dewa tempa terlihat sangat menarik. Itu mendominasi, cantik, dan perkasa. Memegangnya di tangannya, Kincuan merasa seperti dewa yang turun ke dunia fana. Elegan dan dunia lain, aura alami, gumpalan kibenar dari tubuh tiran yang luar biasa, sosok ramping, mata jernih, dan pada saat ini, memegang palu pedang penempaan dewa, setiap langkah yang diambilnya dipenuhi dengan kejutan yang tak dapat dijelaskan. Tantai Huangqing merasa bahwa Kincuan sangat tampan ketika dia memandangnya. Wajahnya memerah dan dia membuang pikiran ini. Nyatanya, saat ini banyak orang yang berpikiran sama dengan Tantai Huangqing. Banyak wanita memandang Kincuan dengan bingung. Elegan, percaya diri, mendominasi, pantang menyerah, tidak terkendali, semua ini adalah kombinasi yang sempurna. Satu langkah, dua langkah. Setiap langkah yang diambil sepertinya menginjak hati setiap orang yang hadir. Orang-orang di sekitarnya dengan cepat bubar, menciptakan ruang kosong yang sangat besar. Pria parubaya itu masih bergegas menuju Kincuan, tetapi Kincuan memegang palu pedang penempaan dewa dengan satu tangan di belakang punggungnya dan berputar ke arah yang berlawanan, langsung menghindari serangan pria itu. Tiga langkah, Tiga langkah, empat langkah. Aura di sekitarnya menjadi semakin padat dan menindas, dunia sepertinya sedikit berubah. Bagian dunia ini sepertinya sedikit bergetar. Pria itu bergegas menuju Kincuan lagi. Lima langkah, enam langkah. Saat ini, Kincuan sudah menghadapi pria itu. Pergi ke neraka, pria parubaya itu sangat marah sekarang. Pedang panjang di tangannya membawa aliran cahaya yang seperti kilat saat melesat menuju Kincuan. Tapi saat ini, Kincuan maju selangkah. Tujuh langkah. Dengan langkah ini, bagian dunia ini sudah terfragmentasi. Dari luar, itu tampak seperti kristal yang tertutup retakan. Palu pedang dewa tempa yin yang. Ketika palu Kincuan menyerang, sepertinya ada lintasan misterius, tetapi terlihat sangat sederhana dan langsung. Keterampilan hebat tidak bekerja. Mengubah kerumitan menjadi kesederhanaan. Dao Agung adalah yang paling sederhana. Ledakan. Itu hancur. Orang-orang di sekitarnya terkejut menemukan bahwa dunia telah hancur, dan Kincuan kebetulan berdiri di luar area yang hancur, sementara pria itu telah menghilang. Keheningan, kesunyian yang mematikan. Kincuan mendarat. Tahap enam surgawi, dengan sembilan langkah menentang surga Kincuan, bersama dengan Baf, Kincuan sendiri tidak tahu betapa mengerikannya kekuatan ledakan itu. Bunuh instan. Tuan muda Gongli yang memandang Kincuan, matanya dipenuhi kepanikan, dan tubuhnya gemetar. Kincuan mengatakan yang sebenarnya ketika dia mengatakan bahwa dia akan membunuhnya. Hari ini, seseorang mati untukmu. Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku akan mengatakan hal yang sama. Lain kali, tidak peduli seseorang mati untukmu atau tidak, aku pasti akan membunuhmu. Scrum, Kincuan berkata dengan tenang. Kekuatan dan kekuatan Kincuan menempatkan orang-orang dari keluarga Gongli yang dalam dilema. Jika sebuah keluarga besar ditakuti oleh pemuda ini, maka bisa dikatakan mereka kehilangan muka. Namun, kekuatan yang ditampilkan Kincuan terlalu mengejutkan. Tuan muda Serigalam Merah juga tertegun. Jika Kincuan ingin membunuhnya hari itu, itu akan sangat mudah. Apalagi, Kincuan bahkan berani membunuh Tuan muda keluarga bangsawan Gongli yang di sini. Meskipun dia tidak membunuhnya, orang yang dia bunuh adalah paman Tuan muda Gongli yang. Bobotnya tidak lebih rendah dari Tuan muda Gongli yang. Pemuda ini sangat kuat, tapi ini keluarga Gongli yang. Orang-orang di sekitar mulai berdiskusi, tetapi suara mereka sangat lembut. Pemuda ini memaksa keluarga Gongli yang ke dalam dilema, dan mereka tidak punya jalan keluar. Iya, jika mereka tidak kehilangan muka, jika mereka tidak bertarung dengan pemuda ini, menurutmu yang mana? Ayo bertarung. Keluarga besar seperti itu, jika mereka kehilangan muka, betapa memalukannya itu. Iya, seorang pria harus pantang menyerah. Jika mereka bisa menahan ini, maka keluarga Gongli yang benar-benar tidak bisa bertahan. Apa yang kamu ketahui? Keluarga Gong sangat besar, tetapi menurutmu apakah kepala keluarga dapat melakukan apapun yang dia inginkan? Jika dia pantang menyerah, dia akan kehilangan posisinya keesokan harinya. Itu artinya kepala keluarga tidak cukup kuat. Aku malas berbicara denganmu, kita tidak berada di level yang sama. Pria itu menggelengkan kepalanya. Ayo pergi, Tuan muda Gongli yang membawa anak buahnya kembali. 1369 Kincuan tidak tahu apakah masalah ini akan diselesaikan, tetapi dia merasa itu tidak akan terjadi. Namun, dia tidak tahu bagaimana keluarga Gongli yang akan menyelesaikannya. Kakak, hati-hati dengan keluarga Gongli yang di tanah harta karun gunung roh tengah. Tuan muda serigala merah berkata, Kincuan tersenyum, Oke, Benar, Selamat. Itu sebabnya aku harus berterima kasih kepada kakak. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan menjadi seperti sekarang ini dan aku tidak akan bisa menemukan gadis sebaik Soaring Feather. Tuan muda Scarlet Wolf berkata dengan gembira, Oh, Benar, saya tidak tahu apa yang disukai kakak. Saya mendapatkan sesuatu secara tidak sengaja. Beberapa orang mengatakan itu hal yang baik, tetapi yang lain mengatakan itu bukan apa-apa. Saya akan memberikannya kepada kakak. Jangan meremehkannya. Titik petik 2, Tuan muda serigala merah mengeluarkan benda seperti biji hijau zamrut seukuran ibu jari. Dia tidak tahu terbuat dari apa. Kincuan mengambilnya dengan rasa ingin tahu. Saat dia menyentuhnya, dia merasakan aura kehidupan yang menakutkan darinya. Dao of all things grow Kincuan diaktifkan secara otomatis dan kemudian Kincuan tertegun. Itu adalah benih surgawi. Tapi untuk apa itu, Kincuan tidak tahu. Dia tidak bisa melihat banyak dengan mata emasnya, tetapi dia yakin itu hal yang baik. Itu perlu dipelihara dengan darah selama tujuh hari sebelum bisa berkecambah. Apalagi itu perlu tumbuh di dalam tubuh. Itu adalah hal yang baik tetapi sangat sedikit orang yang dapat menggunakannya. Itu karena seseorang membutuhkan kemampuan khusus seperti Dao of all things grow. Jika tidak, benih surgawi tidak akan berkecambah. Benda ini berguna bagiku, jadi aku tidak akan menolak. Aku juga akan memberimu sesuatu. Kincuan tersenyum dan mengeluarkan dua liontin. Kemampuan depoison avoidance pendant untuk menghindari racun sangatlah kuat. Kakak, ini hal yang bagus. Ini terlalu berharga. Tuan muda serigala merah tahu betapa berharganya itu, tetapi dianggan mengembalikannya ke Kincuan. Orang harus tahu bahwa seorang seniman bela diri memiliki peluang tinggi untuk menemukan racun dalam hidup mereka. Kamu memberiku hal yang baik juga. Bagus aku menyukainya. Ayo pergi, kakak akan mentraktirmu minum. Kincuan tersenyum. Sebelumnya, Tuan muda serigala merah ini memperlakukan teman-temannya dengan baik. Meskipun keluarganya tidak sebaik keluarga aristokrat Gong Liang, dia tidak ragu untuk berdiri di sisinya. Belum lagi saat itu, bahkan sekarang, kebanyakan orang tidak menganggapnya tinggi. Lagi pula, itu adalah keluarga aristokrat Gong Liang, dan para ahli dari keluarga itu tidak ada di sini. Oleh karena itu, Tuan muda serigala merah ini bisa menjadi teman, meskipun dia sedikit aneh. Daging yang dipanggang Kincuan secara alami luar biasa, dan anggur yang dia keluarkan juga membuat banyak orang mengeluarkan air liur. Tapi mereka tidak mengenal Kincuan, jadi mereka terlalu malu untuk datang dan makan bersamanya. Namun, ada juga orang berkulit tebal yang ingin berbagi makanan. Namun, Kincuan tidak mau memasak untuk orang asing, jadi orang-orang itu pergi dengan sedih. Mereka membenci Kincuan, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya. Tuan muda serigala merah memandangi daging di tangannya dan anggur di dalam toples dengan tak percaya. Itu sangat lezat sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Pada akhirnya, dia makan seperti orang gila. Dibandingkan dengannya, Soaring Fader makan lebih elegan, tapi matanya yang indah berbinar. Makanan adalah hal yang paling penting. Makan berasal dari naluri kehidupan dan juga merupakan bentuk kenikmatan yang luar biasa. Bahkan, di antara sekian banyak kesenangan, makan menempati urutan pertama. Beberapa orang mengatakan bahwa nafsu adalah yang paling penting. Tapi ketika seseorang kenyang dan hangat, dia akan memikirkan nafsu. Jika seseorang akan mati kelaparan, bahkan jika ada kecantikan super, seseorang tidak akan tertarik atau dalam mood. Bahkan, seseorang mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Akhirnya, Kincuan memberi Tuan muda serigala merah banyak makanan dan anggur. Ini membuat Tuan muda serigala merah sangat bahagia. Baru pada larut malam Tuan muda serigala merah tua kembali. Keesokan harinya, semua orang berdiri di pintu masuk tanah harta karun Sentral Spiritual Mountain, menunggu. Matahari sudah tinggi di langit. Cahaya kemasan menyala, dan gerbang susunan raksasa muncul di depan semua orang. Haha, tanah harta karun terbuka. Ayo masuk. Jangan mendorong. Untuk apa kamu mendorong? Tidak ada gunanya masuk lebih awal. Itu benar. Lalu mengapa kamu mendorong? Aku hanya ingin masuk lebih awal dan melihat-lihat. Bagaimana jika ada sesuatu yang bagus? Kincuan dan Tante Huangqing adalah yang terakhir masuk, tetapi binatang macan tutul naga dan binatang harta karun tikus berlian telah masuk lebih awal. Tuan muda serigala merah tidak mencari kincuan. Perburuan harta karun adalah topik sensitif. Biasanya, hanya orang-orang dari keluarga yang sama atau pasangan dekat yang pergi bersama. Jika tidak, konflik akan mudah muncul. Jika dua orang yang memiliki hubungan baik satu sama lain menemukan harta karun, siapa yang menginginkannya? Mereka tidak akan mau menyerah, tetapi jika tidak, itu akan mempengaruhi hubungan mereka. Kincuan dan Tante Huangqing masuk dengan santai. Ketika mereka masuk, mereka menemukan bahwa itu bukanlah daerah pegunungan, melainkan dataran dengan laut. Dan, ada juga bayangan samar kota kuno di kejauhan. Begitu mereka masuk, banyak orang bergegas menuju kota kuno. Setiap orang memiliki hati mereka sendiri. Apalagi, banyak dari mereka yang datang ke sini berkali-kali. Tanah harta dibuka setiap dua tahun sekali, begitu banyak dari mereka memiliki pengalaman yang kaya. Kincuan, di mana patung dewa kota kuno. Legenda mengatakan bahwa setiap dua tahun, patung dewa di sini memiliki kesempatan untuk membawa warisan atau kekuatan misterius. Oleh karena itu, orang akan pergi ke sana untuk mencoba keberuntungan mereka. Kata Tante Huangqing. Kalau begitu ayo pergi dan lihat. Mata Kincuan berbinar saat dia berkata, Oke, tapi peluangnya sangat tipis. N, perlakukan saja itu sebagai cara untuk bersantai. Aku di sini untuk menemani nonaku. Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Aku bukan milikmu. Tante Huangqing memelototinya. Apa, apakah kamu akan meninggalkan suami dan anakmu? Kincuan mendekatinya dan tersenyum. Ria Bao, dia tahu bahwa Kincuan melakukannya dengan sengaja. Sebenarnya, dia tidak tahu kenapa. Dia tidak suka dia melakukan ini, dan dia bahkan merasa sedikit bahagia. Namun, jantungnya masih berdetak lebih cepat. Hanya ketika jantungnya berdetak lebih cepat, dia akan tergerak. Memikirkan kembali saat pertama kali mereka bertemu, pria ini memanggil kakak perempuannya. Saat itu, dia benar-benar tidak menyangka mereka akan mencapai langkah ini. Apa yang anda pikirkan? Kincuan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Aku memikirkan tentang pertama kali aku bertemu denganmu. Tante Huangqing memandang Kincuan sambil tersenyum. Kincuan terkejut. Memikirkan kembali saat pertama kali dia bertemu dengannya, dia tersenyum dan berkata, Pada saat itu, apakah kamu pernah berpikir bahwa aku akan menjadi wanitamu? Tidak. Saat itu, kamu adalah teman adik laki-lakiku. Untuk orang seperti dia, teman tidak bisa diandalkan. Wajah Tante Huangqing penuh dengan senyuman. Sebenarnya, saat itu, dia berkata bahwa kamu dan aku mungkin akan berakhir bersama. Kata Kincuan. Dia suka berbicara omong kosong. Bukan, dia adikmu. Sebenarnya, dia sangat pintar. Kata Kincuan. Aku sudah lama tidak melihatnya. Tante Huangqing mengenang masa lalu. Jika ada kesempatan, kita bisa kembali sekali. Kincuan tersenyum. Tante Huangqing menggelengkan kepalanya dan berkata, kami adalah seniman bela diri. Sebenarnya, sejak hari Anda pergi, Anda seharusnya berpikir bahwa akan sangat sulit untuk kembali. Karena terkadang, Anda tidak dapat menemukan jalan kembali. Bahkan jika Anda dapat menemukan jalan kembali, Anda akan membutuhkan beberapa tahun atau bahkan lebih lama di jalan. 1370. Jangan khawatir, aku akan membawamu kembali. Perjalanan pulang pergi hanya akan memakan waktu beberapa hari. Kincuan tersenyum. Tante Huangqing memandang Kincuan dan mengangguk. Baiklah, aku akan menunggu hari itu. Sebenarnya, semua pembudidaya harus menghadapi masalah ini, kecuali kekuatan seluruh klan mirip dengan kekuatan mereka dan langkah mereka sama. Sama seperti bagaimana klan atau kekuatan tertentu tiba-tiba bergerak. Ketika orang atau kekuatan tertentu terlalu jauh di depan mereka, mereka akan pindah ke tempat yang lebih cocok untuk berkembang. Itu sama untuk pembudidaya dan kekuatan. Kincuan tiba-tiba memikirkan benih abadi dan meneteskan darahnya ke dalamnya. Kemudian, benih abadi jatuh ke kolam darah di tengah istana. Tubuh manusia memiliki tiga posisi khusus, Lautan Kesadaran, Istana Tengah, dan Dantian. Laut Kesadaran adalah laut spiritual, Istana Tengah adalah kolam darah, dan Dantian adalah Laut Ki. Fondasi kultifasi seorang seniman bela diri adalah tiga posisi ini. Ini adalah dasar kultifasi. Kincuan merendam benih abadi di kolam esensi darah. Itu akan memakan waktu tujuh hari. Setelah tujuh hari, benih keabadian akan berkecambah dan berakar. Kincuan sangat menantikannya. Menurut buku-buku sejarah, benih abadi dalam tubuh seorang kultifator adalah kesempatan besar. Manfaat bagi seorang kultifator tidak terhitung. Benih abadi dapat meningkatkan kekuatan spiritual seorang kultifator, sangat meningkatkan fisik mereka, dan bahkan memberi mereka keterampilan tempur khusus. Itu akan berkecambah dalam tujuh hari. Kali ini, harta tanah gunung spiritual tengah hanya sepuluh hari. Itu harus berkecambah sebelum mereka pergi. Kincuan sangat menantikannya. Keduanya bergegas menuju kota kuno. Itu tidak jauh, dan mereka tiba dalam waktu sekitar lima belas menit. Di depan mereka ada kota kuno yang bobrok. Gerbang kota itu tinggi dan bobrok. Saat ini, banyak orang bergegas ke kota kuno. Ayo, Ayo masuk juga. Kota kuno itu sangat besar, tetapi yang disebut warisan bukanlah lokasi yang tetap. Itu tergantung pada keberuntungan. Terkadang, tidak ada satu orang pun yang dapat menemukan warisan di sini. Di faktanya, mayoritas orang akan membuang-buang waktu di sini, kata Tantai Huangqing. Apakah tidak ada yang mendapatkan keuntungan besar dari tempat ini? Kincuan bertanya. Ya, tapi orang-orang ini sangat beruntung atau memiliki kemampuan khusus. Itu sebabnya mereka bisa menemukannya. Tantai Huangqing tersenyum. Warisan adalah semacam kemampuan, seperti keterampilan bertarung, teknik kultivasi, atau bahkan fisik. Misalnya, mata ilahi emas Kincuan dan tubuh tiran yang luar biasa keduanya merupakan warisan. Sebenarnya ada banyak jenis warisan. Ada warisan yang bagus, tapi ada yang lebih buruk lagi. Beberapa warisan tidak berguna, tetapi selama itu adalah warisan, banyak orang akan menyukainya karena mungkin bisa menyelamatkan nyawa di masa depan. Kincuan tidak tahu seberapa bagus Tresor Bis menemukan warisan, tapi dia masih membiarkan kedua Tresor Bis mencari kota kuno ini. Puluhan ribu orang memasuki kota kuno. Meski mereka bisa bubar, sepertinya masih ada orang di mana-mana. Apa warisannya? Ada yang bilang itu patung batu di salah satu rumah, ada yang bilang itu patung singa batu di depan pintu. Banyak orang hanya akan melihat-lihat dan merasakan sekitar. Menemukan warisan seperti ini benar-benar membutuhkan terlalu banyak keberuntungan. Namun meski begitu, orang-orang ini tetap menikmatinya. Mata ilahi emas. Kincuan menggunakan Golden Divine Eyes dan maju dengan cepat bersama Tantai Huang Ching. Tanpa sadar, mereka telah meninggalkan semua orang. Haruskah kita mengikuti sekelompok orang di kerumunan memandang Kincuan? Ini baru saja dimulai. Tidak perlu terburu-buru. Lagipula, orang yang membunuhnya sedang dalam perjalanan. Jangan khawatir, kita bisa tepat waktu. N, lalu biarkan dia hidup selama beberapa hari lagi. Kota kuno itu luas, tua, dan tertutup debu. Itu hanya sedikit lebih baik daripada reruntuhan. Banyak orang mengerutkan kening. Gerakan mereka akan menyebabkan debu beterbangan. Setengah hari berlalu tanpa disadari. Kincuan dan Tantai Huang Ching tidak menemukan apapun. Kedua treasure beast itu sama. Ini membuat Kincuan merasa tidak ada yang baik di sini. Mungkin itu adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemampuan deteksi dari Golden Divine Eyes dan treasure beast. Tapi memikirkannya, jika harta itu mudah didapat, maka itu tidak akan berharga. Mengapa begitu banyak orang tertarik ke sini? Itu karena mereka langka sehingga mereka berharga. Kincuan tertekan karena dia memiliki Golden Divine Eyes dan dua treasure beast, tapi dia masih dengan tangan kosong setelah setengah hari. Tanpa sadar, langit berubah gelap. Semua orang menemukan rumah mereka sendiri. Bagaimanapun, ada banyak rumah di sini. Jadi, setiap orang menemukan rumah mereka sendiri dan membersihkannya. Itu bisa melindungi mereka dari angin dan hujan. Di malam hari, angin bertiup, dan debu beterbangan kemana-mana. Itu adalah pilihan bijak untuk memasuki rumah saat ini. Bulan terbit di langit, itu sangat cerah. Cahaya bulan jatuh, menambahkan warna indah ke kota kuno. Kincuan memegang tangan Tantai Huang Ching dan berdiri di udara. Udaranya bagus, dan tidak ada debu. Apalagi terkesan sangat romantis. Kincuan memeluknya dan menikmati saat tenang malam ini. Dia sangat puas, kepuasan yang datang dari lubuk hatinya. Denganmu, aku tidak menyesal dalam hidup ini. Kincuan berkata dengan lembut. Seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Seolah-olah dia mengatakannya tanpa sadar. Tantai Huang Ching memandang Kincuan dan tersenyum. Dengan kata-katamu ini, aku tidak menyesal dalam hidup ini. Kincuan sangat bersemangat sehingga dia memeluk lengannya dengan erat. Seolah-olah dia ingin menggosoknya ke tubuhnya. N, kata-kata cinta sayangku menjadi lebih baik dan lebih baik. Kincuan langsung menutup mulutnya. Tentu saja, dia menggunakan mulutnya. Tantai Huang Ching dengan malu menutup matanya. Dari sudut mata Kincuan, dia melihat kilatan cahaya di kejauhan. Di bawah sinar bulan, itu bersinar dengan lingkaran cahaya yang memabukkan. Kincuan dengan enggan melepaskan Tantai Huang Ching. Tantai Huang Ching tertegun. Dia tiba-tiba merasa sedikit kosong. Bukankah pria ini memeluknya dan menciumnya tanpa melepaskannya? Kali ini kenapa? Sayang, aku melihat sesuatu. Mari kita lanjutkan nanti. Ayo kita lihat dulu apa itu. Kincuan tersenyum. Tantai Huang Ching menatap mata Kincuan yang sedikit lucu. Dia mengulurkan tangannya dan mencubit pinggangnya. Kemudian, mereka berdua bergegas menuju tempat di mana cahaya itu bersinar. Halo itu sangat memabukkan, tetapi posisinya sangat istimewa. Jika bukan karena mereka melihat ke bawah dari langit, mereka tidak akan bisa melihatnya. Itu dicelah antara dua rumah kuno. Jika bukan karena mereka melihat ke bawah dari langit, mereka tidak akan bisa melihatnya. Tantai Huang Ching juga ingin tahu melihat benda yang memancarkan cahaya tujuh warna ini. Halo tertahan, lembut dan lemah, tetapi jelas dan menarik perhatian. Kincuan mengambilnya dan melihatnya. Batu perawan mistis sembilan surga. Tapi sebelum dia bisa melihat lebih dekat, batu gadis mistis sembilan surga benar-benar meleleh, berubah menjadi aliran cahaya tujuh warna yang langsung masuk ke tubuh Tantai Huang Ching. Ekspresi Kincuan berubah. Lagi pula, dia tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Namun saat ini, tubuh Tantai Huang Ching bergetar dan menjadi tak berdaya. Auranya meledak. Kincuan, aku tidak bisa kembali bersamamu. Maaf, jika kamu memiliki kemampuan di masa depan, datanglah ke kuil gadis mistis sembilan surga untuk menemukanku. Jangan khawatirkan aku, legenda itu nyata. Di akhir kata-katanya, sosok Tantai Huang Ching perlahan menjadi buram. Kincuan, aku mencintaimu. Hati-hati, hati-hati. Mata Kincuan memerah dan tubuhnya bergetar. Dia ingin merebut Tantai Huang Ching, tapi itu hanya ilusi. Kincang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang. Terima kasih.